Intro Di informasi lainnya pemirsa, pembukuhan guru besar dan pelantikan wakil rektor dekan dan wakil dekan di lingkungan Universitas Awasliya Unifah Medan dilaksanakan di aula kampus Unifah Jalan Sisingamaraja Medan kemarin. Pembukuhan dan pelantikan langsung disaksikan Ketua Umum Pengurus Besar Awasliya Dr. Kiai Haji Masyuril Khamis. Prof. Dr. Insinyur Eli Afrida MP telah kudekan Fakultas Pertanian Unifah Medan dikukuhkan sebagai guru besar dalam bidang ilmu agroteknologi atau ilmu tanah. Prof. Eli Afrida melangkah tema perbaikan sifat tanah dan optimasi produksi kedelai pada lahan kering. Pembukuhan guru besar Unifah Medan ini dihadiri Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LL Dikti Bilayah 1 Sumatera Utara Prof. Dr. Ilmu Hajar mengatakan keberadaan guru besar memberikan spirit baru bagi Sibitas Akademik Unifah Medan dalam peningkatan universitas khususnya dalam mutu pembelajaran, penelitian, dan akreditasi di Unifah lebih ditingkatkan menjadi akreditasi A. Rektor Unifah Medan Dr. H. N. Jamil mengatakan pencapaian serang dosen hingga penjencah profesor tidak kelah mudah, diperlukan komitmen dan integritas yang kuat untuk mewujudkannya, karena guru besar merupakan debatan akademik tertinggi dalam dunia pendidikan tinggi yang diberikan oleh pemerintah kepada dosen yang sudah memenuhi persyaratan akademik. Diharakan kepada para dosen untuk menjadikan motivasi dalam berkarya. Kita ini terus berlaku kencang ya, untuk akreditasi dan juga infrastruktur dan juga tingkat pendidikan sumber daya juga. Jadi untuk itu sebenarnya yang paling penting di sini adalah semangat. Semangat yang kuat, kemauan, dan kemudian dibutuh oleh semua pihak tentunya. Kebersamaan menjadi sesuatu yang penting dalam rangka memajukan ini. Tentu kalau untuk guru besar itu memang sudah dalam proses ya, dalam proses insya Allah kalau diizinkan Allah mungkin dalam tahun ini atau tahun depan, karena diizinkan Allah insya Allah sudah akan didapatkan guru besar itu insya Allah. Sementara itu Ketua Umum PB Awasliya Dr. K. Haji Masyuril Kamis sangat bangga atas capai yang diraih Prof. Elia Prida, sehingga UNIPA memiliki guru besar yang profesional dan handal. Apalagi pengukuhan, guru besar ini akan menjadikan persyaratan untuk menjadikan UNIPA berakreditasi A. Kedepannya UNIPA temen calonkan beberapa orang untuk dikubuhkan menjadi calon profesor berikutnya. Kampus yang sudah lama, tentu diperlukan satu inovasi dan kreativitas yang tinggi dari pemangku hajat di sini. Bagi kami, kubus besar dan luas biar dengan adanya...